Kalian berdua itu lebih beracun Dan kalian bisa lihat ya, sekarang ini Wulan benar-benar sangat marah pada Abel dan juga semuanya Bahkan disini Wulan juga berkata kalau mereka itu lebih beracun daripada ular kobra berpisah Benar-benar kebencian Wulan terhadap Buyuni dan juga Tias menjadi-jadi sampai kata-katanya sepedas ini Dan lucu banget ya, disini Wulan itu sampai berekspresi seperti ini dan mengarahkan tangannya ke arah kobra Ya kobra pun langsung excited Dan benar-benar lucu banget ya ngeliatin Wulan yang semarah ini sampai-sampai berekspresi seperti itu Dan terlihatnya kobra itu malah ketawa Kemudian kobra pun mengatakan kepada Pak Sigit kalau Wulan lagi demam kobra Ya pastinya Pak Sigit marah dong ya Dan karena Abel gak mau suasana semakin rusuh Abel pun meminta kepada Pak Sigit untuk segera membawa Wulan pergi Tetapi malah Wulan itu semakin gak karung-karuan Dia tuh malah semakin marah-marah Dia mencak-mencak dan tetap mau ngajak Abel pulang Tetapi Abel tetap gak mau Kemudian Pak Sigit pun menahan Wulan yang mau amuk-amukan Kemudian membawa Wulan pergi Tetapi sebelum pergi Wulan berkata Kalau dirinya akan membalas apa yang sudah mereka lakukan kepada dirinya Kemudian akhirnya dengan muka manyun dan penuh kemarahan Wulan pun pergi Kemudian sambil menangis Abel pun meminta maaf Atas apa yang dilakukan Sang Mama kepada mereka Tetapi disini Bu Yoni udah dengan senang hati memaafkan apapun yang dilakukan Wulan Dan seperti itulah ya Kalau Wulan udah datang auto rusuh Dan ketika Wulan dan Pak Sigit sampai rumah Wulan itu marah-marah dan langsung mengusir Pak Sigit Pak Sigit pun dengan senang hati Dia pun pergi dari rumah Wulan Ya pokoknya kata-kata Wulan benar-benar sangat pedas ya ke Pak Sigit Sampai disini Pak Sigit itu benar-benar gak punya harga diri Dan daripada terus diinjak-injak Akhirnya Sigit pun pergi Kemudian Hani yang melihat Sang Papa sudah diusir oleh Sang Mama Hani pun langsung mendekati Wulan Kemudian Hani pun menenangkan Wulan Ya pokoknya kalau mereka berdua itu kompak ya Wulan sama Hani Klop banget, cocok banget Sementara itu sekarang ini Dian Tias lagi bersiap-siap untuk pulang Dan ketika ditawarin pulang Ya tentu saja Dian itu memilih untuk pulang ke kontrakan Tias Karena kalau sama Om Kobra Si Kobranya juga gak mau ya Karena dia kan bukan istrinya Dian Dan Kobra juga gak pandai merawat Dian Dan disini akhirnya Karena Dian mau pulang ke kontrakan Bu Yuni pun mengaksesnya menyetujui Karena bagaimanapun juga Dian itu masih suaminya Tias